Terduga korban pembangunan Hotel Sato neng dalam pemuda Desa Kramat Kutokudus ngajuk no meneh gugatan penerbitan IMB Sengkeloro. Karum bukti no yen pembangunan Hotel Sato nyalai undang-undang. Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang ngelar meneh sidang ning tempat ganggun delok kebenaran atas gugatan wargo karo penerbitan Kaping Loro surat izin diri no bangunan Hotel Sato Kudus Seng ditakna Bupati Kudus. Wiwet perselisian iku bergulir ning pengadilan, pemilih omah Seng roso di rugi no amargo pendirian Hotel Sato terus ngulai keadilan. Pengugat IMB Hotel Sato Beni Junay di ngomong, kondisi bangunan omah ngunane awae nganti saiki rusake tambah parah. Lan tonggo Seng sak dulungnya mung retak biasa, saiki retake tambah ombu. Seng paling jelas iso didelok sokong jobo, yaitu gare simetris jendelo, Seng soyo miring lan keretakane tambah ombu. Sao taro iku tim kuasa hukum penggugat Hotel Sato, Budi Supriyat no, didampingi Setiawati lan Oktavianton Jelasno. Gugatan Hotel Sato PT WN Semarang nyusul onone terbitan IMB Kaping Loro, karo kondisi bangunan Sengwes ngelanggar gare sempadan. Hal iku jadi ironis amurgo pemengkap kudus, Sengwes kudune nindak pelanggaran undang-undang, nanging justru norbit no IMB anyar soko IMB sa durunge, Sengwes digugat lan kudu dibatal no. Kondisi rumah saat ini semakin parah. Parahnya bagaimana mas? Banyak, timbul lagi keretakan-keretakan sama keretakan yang lama itu malah lebih lebar. Terus mas ini mengajukan gugatan lagi masuk wkw itu bukan ya mas? Iya betul mas, kegugatan lagi. Gimana mas, mengajukan gugatan lagi kenapa mas? Karena waktu persidangan itu, waktu kita gugat IMB-nya itu tiba-tiba muncul IMB baru. Oh gitu. Terus ini digugat di? Di PT WN Semarang. Dibatalkan, Pemerintah Kabupaten Kudus mengeluarkan IMB yang kedua. Itu sudah digugat sama Pak Beni Gunawan. Kemarin sudah selesai, namun keputusannya ada terkait tentang penggat tidak punya IMB. Untuk yang sekarang ini, nomor 27 garis miring G, garis miring 2023, garis miring PT WN Semarang, itu menguji yang IMB yang kedua. Karena IMB yang kedua itu diterbitkan karena bangunan sudah melanggar dari sepadan, melanggar undang-undang. Harusnya, Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan penindakan. Bukannya melakukan pendidikan, malah menerbitkan IMB yang bangunan melanggar undang-undang. Kemarin kita lihat, dari Pak Wiwi, itu sudah dijanjikan, katanya akan diperbaiki. Tetapi, hanya sekedar kosmetik saja. Dan saat ini, ternyata rumahnya rusak kembali. Nah, itu kan tadi ada perkataan dari pihak Dal Satu ya, katanya nanti digaransi atau bagaimana. Nah, itu kan menunjukkan sesungguhnya bukti bahwa mereka melakukan kesalahan. Memang benar, apa namanya, hotel mereka itu bermasalah atau miring. Budi nabah no gugatan IMB Hotel Satu karu warga desok ramat kecamatan Kotang, laku no uji IMB. Sing dianggap melanggar undang-undang bangunan gedung nomor walulikor tahun rongeuloro. Yaitu pelanggaran garis sempadan jarak batas dalan, lan bangunan sebelah kiwo, lan buri, nopang dinding wargo. Sing akibat no ono nekertakan bangunan warga. Mas Rukin, Simpeng 5 TV